akte cerai sarini dan reno barak virau inces bisa netizen begitulah nikah kalau nggak lenggeng ya bubara hai 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 Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel duster infotainment terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini kabar perceraian sarini dan reno barak menuai sorotan publik setelah viral akta cerai yang disebut-sebut milik keduanya pasalnya sarini dan reno barak sudah jarang memamerkan kemesraan apalagi usia pernikahan yang menginjak tiga tahun ini belum juga dikaruniai ngomongan sarini dan reno barak benarkah sudah berpisah akta cerai yang viral diunggah oleh akun tiktok atreza underscore delapan akun tersebut mempertanyakan apakah sarini dan reno barak cerai diketahui sarini kini tengah berada di Singapura dirinya kerap mengunggah kegiatannya melakukan olahraga serta pamer OOTD dengan barang-barang bermerek sedangkan reno barak jarang mengunggah kesariannya di media sosial kabar yang viral itu juga diketahui belum mendapatkan klarifikasi dari sang artis banyak netizen yang bertanya-tanya dan mengomentari pernikahan sarini dan reno barak kalaupun benar mungkin sampai disitu jodohnya mereka berdua ujar ade saya tidak percaya imbu user 27 semoga pernikahan inces sarini tetap bahagia ya amin sambung rili begitulah perjalanan rumah tangga kalau nggak langgeng ya bujbar ujar prad nostalgia pertama kali reno jatuh hati sarini baru bongkar rahasia lain konser tiket 25 juta rupiah sarini pertama tampil dalam konser yang membuatnya dikenal sebagai penyanyi profesional sebelum menikahi reno barak sarini cukup geto dengan pekerjaannya sebagai penyanyi inces pun dikenal sebagai penyanyi yang kerap manggung di mana-mana sebuah konser pada 2018 silam menjadi bukti karir musiknya konser itu dinamakan konser jambul kali tulis tiwa dalam konser itu sarini menunjukkan karyanya setelah berkarir dunia musik Indonesia selama 10 tahun rupanya konser ini juga menjadi titik awal reno barak jatuh hati pada istrinya ya mantan kekasih luna maya itu diketahui mulai nakser dengan inces pasca pelaksanaan konser megah tersebut reno barak sebagai seorang pengusaha rela membeli tiket konser sampai 25 juta rupiah tetapi tampaknya sarini kala itu masih jual mahal meskipun reno barak terlihat bersemangat menjalin hubungan dengannya dalam tayangan restu hingga akhir di SCTV reno barak belak-belakan bercerita soal dirinya saat mendapatkan nomor hp sarini pertama kali pengusaha kong lumurat itu mengaku mendapat nomor hp sarini dari Aisyah Rani adik kandung sekaligus manajer sarini hal itu terjadi setelah konser tunggal sarini yang bertajuk jone of sarini tagar 10 tahun jambul katulis tiwa pada September 2018 lalu saya dapat nomor sarini pertama kali dari manajernya atau adiknya Rani setelah konser ucap reno barak dikutip tribunjatim.com dari saat itulah ia memulai hubungan serius dengan mantan kekasih bubu tersebut konser jambul katulis tiwa menjadi momen tidak terlupakan juga bagi sarini inces ternyata belakangan mengenang momen serba-serbi yang terjadi dalam konser hal itu dibagikannya di media sosial berawal dari status seorang rekanya bekerja bersama sarini mengurus kostum dan riasan inces saat konser sosok rekan sarini mengaku rindu seorang rekan sarini membagikan foto rambut inces yang ikonik dalam konser tersebut mengenang momen lucu saat konser rekan inces menyebut dirinya rindu tawa sarini tangan buat-buat kayak gini lagi nih ketawanya itu loh yang ngangenin dan bisa buat rekornas harga tiket 25 juta yang lebih ngangenin inces kemudian membalas dan tanpa sengaja membagikan rahasia lain dibalik konser ikonik 10 tahun karirnya itu sarini mengakui rambut tersebut membuatnya bersemangat beraksi di atas panggung jika tidak jambul tersebut dibuatkan oleh rekanya sarini tidak yakin bisa berhasil dalam konser tersebut inces juga menyebut konser itu menjadi konser paling diingatnya seumur hidup bahkan istri reno barak menantang rekanya untuk membuatkannya lagi penampilan serupa bahkan lebih tinggi ia berjanji akan kembali beraksi lincah di atas panggung seumpama jambul katulistiwa gue dibuatkan setinggi monas dan gue lending setiapnya dari ketinggian kayak gunung himalaya gue syo lagi deh nih kejut nyata sarini menyebut ia akan menghentakkan kembali panggung hentak arena adegan gubrak-gubrak jeng-jeng macam dahulu kala iya kan nih tulisnya membalas pesan rekan dikutip tribun jatim dalam konser ikonik itu sarini memulai jalan yang cintanya pertama kali dengan reno barak setelah itu lanjut reno barak yang mengetahui sarini dan keluarganya akan berlibur ke London untuk melepas penat selepas konser saat itu kebetulan reno barak juga harus terbang kesana karena ada keperluan proyek ia pun mengaku lalu menyusul sarini terus mereka katanya mau liburan ke Eropa untuk refreshing lah capek habis konser pengen cari udara sejuk akhirnya mereka ke London jadi saya susulah ke London ujar reno barak reno barak mengaku sempat menemani sarini selama 3 hari berbagai kegiatan bersama sudah mereka lakukan mulai nonton hingga makan bareng sempat 2-3 hari lah saya temenin kita sempat nonton bareng makan tuturnya saat itulah lanjut reno barak yang merasakan ada kemistri dengan sarini keduanya pun kemudian melakukan pendekatan hingga menikah pada 27 Februari 2019 dilansir dari wartakota grup tribunjatim.com reno barak duduk di bangku VVIP saat mengadiri konser tunggal sarini pada 20 September 2018 malam sarini menggelar konser tunggalnya bertajuk Journey of Sarini tagar 10 tahun jambur katulistiwa yang berlangsung di Mall Ciputra Artpreneur di Jalan Dr. Satrio Kuningan Setiapuri Jakarta Selatan reno barak duduk di bangku terdepan konser sarini itu sendirian tanpa luna maya mantan kekasihnya harga tiket VVIP konser penyanyi sensasional yang dibeli reno barak tersungguh dijual 25 juta per lembar ketika berbincang bersama Telni Rusmitantri seperti diunggah oleh akun media sosial instagram eksah reno underscore kopo pada 6 Desember 2018 reno ramah putra barak mengaku membeli dua tiket konser penyanyi asal Bogor, Jawa Barat itu setelah konser reno barak sempat bertemu dan berbincang bersama sarini di belakang panggung saya ngobrol sama dia sarini setelah konser saya datang ke konser dia kata reno barak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati